bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kini berjumpa lagi dengan saya di channel ibnu kaseh kali ini saya ingin membagi tips pembuatan cara pembuatan umpan untuk ikan lampang langsung saja kita ke proses pembuatan umpan pertama-tama kita sediakan mie instan sari mie rasa baso yang kedua blender yang ketiga air putih ya teman-teman langsung kita lanjut ke proses pembuatan umpan pertama-tama kita ambil mie instan lalu kita remukan sudah selesai yang kedua kita masukkan ke dalam tempat untuk di blender kita keluarkan bumbunya lalu kita masukkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung saja kita colokkan blendernya selamat menikmati kita blender mie instan sampai lembut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke cukup teman-teman minyak sudah kecil menjadi lembut setelah itu kita buka blendernya kita ruangkan mie instan yang sudah berblender ke dalam topless nah disini untuk aroma umpan agar wangi kita masukkan minyak mie instan tadi bumbunya kita buang saja jadi yang kita perlukan disini untuk mencampurinya agar umpan menjadi wangi kita campur dengan minyak bumbu kita buka saja dan kita masukkan saja semua minyak bumbunya ke dalam mie instan oke setelah itu kita masukkan air sedikit demi sedikit agar mie instan menjadi satu kita aduk hingga rata kita tambahkan air lagi kita aduk lagi ya teman-teman teman-teman menambahkan airnya jangan terlalu banyak agar umpan tidak terlalu ini belum rata teman-teman karena airnya masih sedikit sedikit jadi kita tambahkan air lagi kita aduk lagi hingga merata sampai ke bawah teman-teman oke 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 nah pembuatan umpan sudah selesai teman-teman oke dia sudah merata menjadi satu nanti kita untuk memasang ke kail kita cukup ambil segini ya mungkin sebesar telunjuk separuh telunjuk ya nanti kita masang ke mata pancing setelah itu baru kita lempar ke air atau ke sungai sampai disini dulu tutorial kita hari ini selamat mencoba dan sampai jumpa di tutorial-tutorial kita selanjutnya